Intro Saya ke Pak Prof. Sarsan Baik Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Bapak-bapak anak super Tidak ada ibu ya Ada ibu Oh ada satu Karena biasanya kalau kita berkumpul Laki-laki semua tidak seksi Iya Kalau orang-orang organisasi orang pimpinan seperti ini Walaupun kita tidak ada maksud lain Tapi setidaknya ada aroma-aroma lain Itu maksudnya Ya Oke Bapak-bapak dan ibu Kita ingin fokus ke PDAM tadi Sebenarnya masalah PDAM ini klasik Klasiknya biasa Seluruh dunia Seluruh Indonesia begini keadaannya Saya juga heran Air bakunya Air baku yang tersedia dengan banyak Tetapi Tidak pernah menguntung Ada apa ya Pertanyaan besar itu Itu baik Memang juga begini Kalau kita bandingkan Pertamina saja Pak Dipimpin oleh Ahok Itu ruginya sekitar 800 887 tiri mun Padahal gaji Ahok itu Satu bulan Satu miliar Saya baca Pak Kita punya Perusahaan minyak Malaysia Pak Apa itu namanya Petromax Petromax Itu keuntungannya tahun 875 tiri mun Bisa dibayangkan Ada apa dengan orang Indonesia Saya tidak bertanya apa Sebenarnya bukan direktur Karena direkturnya itu Dia bekerja sistem Tidak ada kinerja direktur yang rusak hanya karena dia Itu ada sistem yang bekerja Makanya kadang-kadang kalau kita menuju Kinerja direktur yang salah Bukan direktur Dia cuma sekena Orang salah satu organ yang bekerja Apalagi kalau direkturnya Jalan maaf Misalkan maaf Ya S3MDBT S4SD SMP Yang dia mengetahui Lalu orang air Dia harus mempunyai Ahlinya Yang dia mengetuk Ini kan persoalan yang banyak sekali Itu persoalan PDAM yang saya lihat Pak Tapi saya jadi heran Kalau kenapa PDAM itu tidak untung Tadi ada jalan pintas yang dikembangkan oleh Pak Doni Naikkan saja Tetapi dengan catatan Kalau pelayanan bagus Pak Masyarakat pasti mau Bagaimana 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 Sehingga terkenal PDAM itu Perusahaan Air Monetes Ya air macet Meli ulo Perusahaan air Meli ulo Pertanyaan Rasanya Pak Saya Kebetulan ada keluarga saya Di kabupaten Meli ulo Tapi Pak Doni Di Pak Doni tahu Ambil itu kabupaten Aku mau meli ulo Nunggu atas Nunggu ulai Mau PDAM Kalau PDAM Dia mau Apa tau Saya mau tagi Leng Tolong Sampai kami Tidak kenal Pak Kalau sekarang sudah enak Mungkin sudah pakai Apa Sudah pakai HP Atau segala macam Pakai PLN dan sebagainya Sudah bisa Tapi dulu Nah tapi Saya begini Sebenarnya Seperti tadi Pak Karim bilang Kalau memang dia ingin Jadi carilah Ubah ini Jangan lagi dia menjadi BUMD Yang punya misi untuk sosial Memang begini Undang-undang Apa Ya undang-undang 45 Air apa segala macam Saya pemerintah Untuk Kemakmuran rakyat Tetapi jangan Yang ditermajemahkan Mental-mental Kemakmuran direktur Karena direktur Jika 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 Boleh maafuti Pak Saya lihat Saya juga kaget Direkturnya itu 60 juta Sampai 50 juta 60 juta Mungkin di Laat Di Pati Ya 75 juta Kira-kira Ya Saya ini Saya dengan Pak Ini kami di profesor Di kampus Dan belum main gaji Tapi pada umumnya Saya dari dulu Pak Saya berteman dengan orang PDAM Kebanyakan mereka itu Dekrut dari pemain bola Pemain tenis Ya Banyak teman saya Yang hebat-hebat Yang jadi pegai Pak PDAM itu Pemain tenis Pemain poli Dan sebagainya Dulu Pak Dulu Sampai sekarang Kok masih bagi Ini persoalan di PDAM Sehingga SDM nya Pak Tidak merata Padahal PDAM itu Butuh Kekhususan dalam SDM nya Yang terjadi tidak Baru biasanya Begini Pak Saya itu Ada kadang-kadang Dapat informasi Itu jadi tempat Misalnya Kemenakan TSA TSB Tidak merata Politi ya Dia rata Saya Ada satu Yang saya tahu Persis Pak Dia lulusan Lo Dia matah Lalu pakai Lo PDAM Bo karena Di mamali Mau Tata Lo Mau Tata PDAM Bo Saya tidak Sebut Jamali Jawa Lalu di Pak Niko Jamali Mau Tapi inilah saya lihat Ini yang Ini yang menggorogoti PDAM Memang tidak ada Misalnya Tapi biasanya Begini Open Saya Lalu Tidak Bawa Ngeidlai Pajawa Dia Bawa Lalu Nota Tami Ma Uti Uti Jadi itu Direktur PDAM Misalnya Misalnya Tapi Menentukan Kepala PDAM Jalan Itu Karena Kepala PDAM Itu Koruptor Kan Kepala PDAM Lalu Pak Sindu Karena Saya Poh Tual Itu Bawa UMA Jalan Pak Sindu Jangan Itu Kan Itu Persoalan Mbak Mohon Ma Pak Saya Bicara Secara Normatif Seperti Ini Saya Tidak Menurut Siapapun Tetapi Ini Di Denungan Kita Bersama Karena Coba Bayangkan Saya Itu Membayangkan Kenapa Petronasi Itu Bisa Untuk Lapang Sekir Padahal Ahok Itu Dianggap Orang Hebat Itu Masih Merugi Apa Yang Terjadi Dengan Otak Otak Orang Indonesia Saya Cuma Itu Yang PDIM Itu Kalau Dikolola Kenapa Tidak Jadi Bagus PDIM Itu Saya Sangat Saya Anggap Itu Pasti Menguntung Dia Sapa Bila Dia Menguntung Bukti 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 Salah Satu Juga Yang Kadang Kala Bukti Dibanding Tentang Pembuatan Air Bukti 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 Dibanding Kadang Terjadi Tapi Ini Bukan Bukan Bukti Gorontala Yang Saya Katakan Poli Dia Saat Daerah Lain Jauh Jauh Sekali Yang Saya Baca Baca Di Anfa Saya Tadi Baru Membaca Permasalahan PDAM Di Aceh Itu Yang Begitu Juga Dicekulukan Sambungan Ke rumah Rumah Padahal Sambungan Ke rumah Rumah Ditanggu oleh APBN Proyek pusat Itu kan APBN Sebenarnya Meskipun Dananya Saya Tidak Tau Dari Mana Sebagainya Itu kan Proyek Dari Pusat Bukan Dari Daerah Kita Kan Bawa Hibah Hibah Itu Pemberian Pemerintah Itu Menabah Kenapa Bidong Amah Ngomong Rugi Buti Bu Yang Punita Toto Ini Mengali Ya kan Pertanyaannya Kan Begitu Saya Tidak Akan Mengungkar Kita Hanya Mengkosuk Pikiran Ini Secara Inormatif Walaupun Pikiran Melatiha Tidak Untuk Walaupun Saya Tau Itu Juga Proses Apa Namanya Biaya Produksinya Tidak Mudah Biaya Lisik Itu Yang Jadi Masalah Membayar Lisik Membangkit Lisik Untuk Mempahairi Karena Kita Itu Melawan Sunat Tula Air Yang Tadinya Mengalir Kebawah Kita Harus Kalkikan Keatas Itu Yang Namanya Pak Ilmu Itu Itu Yang Disebut Dengan Menantang Sunat Tula Sunat Tula Air Itu Mengalir Dari Atas Kebawah Tapi Dengan Ilmu Dan Teknologi Kita Bisa Ubah Itu Menjadi Air Mengalir Dari Bawah Keatas Itu Fungsi Ilmu Dan Ternak Ya Kalau Kita Bicara Itu Dan Ini Yang Membutuhkan Biaya Itu Jadi Kalau Kita Menyalahkan Terus Saya Kepala PDAM Logo Logo Tidak Mota Lati Mota Ati Allah Tapi Saya Tidak Soal Saya Tidak Mau Lihat Tapi Sampai Itu Saya Sampai Sekarang Saya Kaget Untung Saya Terus Saya Terus Saya Main Teknis Orang Masih Tipa Bakulu Itu Saya Pemain Tenis Yang Ini Dulu Walaupun Sekarang Saya Tidak Boleh Tidak Pemain Tenis PDIM Hebat Sekali Semua Dan Saya Mereka Hebat 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 Tapi Main Tenis Tapi Kalau Main Air Belum Tentu Itu Persoalan Saya Lihat Persoalan Yang Kroles Di PDIM Itu Itu Recruitment SDM Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Yang Dibutuhkan Oleh PDIM Karena Persahabatan Atau Mereka Karena Dibutuhkan Dengan Ini Sehingga Itu Juara Satu Itu Orang PDIM Orang PLN Tapi Juara Satu Dalam Mencari Keuntungan Itu Mungkin Di bawah Kurang Inilah yang Perlu Dirubah Mindset Kita Bagaimana Mengelola PDIM Dengan SDM Kenapa Tidak Kita Digitalisasi Semua Masyarakat Bisa Lihat Silahkan Anda Lihat Di Telepon Anda Berapa Tagihan Hari ini Berapa Makan Hari Apa Yang Terjadi Kalau Anda Macet Bisa Dilihat Dan Sekarang Sudah Boleh Babilata Babilata Fidesz Assalamualaikum Lihat Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum